Audio Jump Kepindah Ronaldo ke Al-Nasar tentu menjadi kepindahan yang sangat mengejutkan. Mengejutkan di sini karena bisa-bisanya, Ronaldo mementerima penawaran dari klub yang saat ini bermain di Liga Arab Saudi. Hal yang membuat Ronaldo langsung dicap sebagai pemain mata duitan. Itu terjadi karena saat bermain untuk Al-Nasar, pemain asal Portugal itu bakal mendapatkan gaji yang sangat fantastis. Meski begitu, Ronaldo langsung mendapatkan pembelaan dari para legenda dunia. Lantas pembelaan apa yang mereka tunjukkan? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, usai resmi menjadi pemain Al-Nasar. Banyak hal-hal luar biasa yang akan diterima oleh Ronaldo. Di antaranya adalah beberapa fasilitas kelas dunia yang akan memanjakan pemain berusia 37 tahun tersebut. Fasilitas itu di antaranya adalah sebuah mansion mewah, mobil dengan harga yang sangat mahal, hingga jet pribadi yang sewaktu-waktu dibutuhkan Ronaldo untuk berpergian kemanapun. Tentu suatu hal yang sangat luar biasa yang pernah didapatkan oleh seorang pemain sepak bola. Fasilitas-fasilitas itu tentu belum ditambah dengan gaji yang didapatkan oleh Ronaldo. Ya, pemain asal Portugal itu bakal mendapatkan gaji yang sangat fantastis selama bermain untuk Al-Nasar. Bagaimana tidak, karena setiap musimnya, Ronaldo bakal mendapatkan gaji sebesar 3,3 triliun rupiah. Dan jika dihitung per hari, Ronaldo akan mendapatkan 10 miliar. Sebuah angka yang tentunya sangat fantastis. Bahkan angka itu hampir dua kali lipatnya, dengan apa yang didapatkan oleh Messi bersama Paris Saint-Germain. Meski begitu, apa yang didapatkan oleh Ronaldo nyatanya masih banyak yang tidak suka. Di mana ketidaksukaan itu ditunjukkan oleh haters Ronaldo. Mereka menganggap jika Ronaldo adalah sosok pemain yang mata duitan. Mata duitan di sini terjadi, karena Ronaldo sampai rela mengorbankan karirnya untuk bermain di Liga Arab. Sebuah liga yang beberapa waktu lalu pernah ditolak oleh Ronaldo. Karena sejatinya, ia ingin menyelesaikan karirnya bersama klub yang bermain di level tertinggi. Anggapan Ronaldo yang mata duitan akhirnya mendapatkan respon dari Rivaldo. Ya, legenda timnas Brazil itu sama sekali tidak setuju. Jika Ronaldo adalah pemain mata duitan. Rivaldo kemudian menilai, jika bayaran yang diterima oleh Ronaldo di Al Nasser adalah sebuah penghargaan yang sangat pantas atas karirnya yang begitu luar biasa. Ngomong-ngomong, saya pikir keputusannya pindah ke Arab Saudi adalah keputusan yang tepat jika kita mempertimbangkan nilai kontrak yang dalam beberapa hal berfungsi sebagai penghargaan atas karirnya yang luar biasa. Dibayar sebesar itu pada usia hampir 38 tahun semakin membuktikan jika Cristiano adalah pemain penting dalam dunia sepak bola. Tentu saja, dia tidak membutuhkan uang itu, kata Rivaldo pada Talk Sport. Apa yang dikatakan oleh Rivaldo bisa dikatakan benar karena selalu bergabung dengan Al Nasser, Rivaldo adalah salah satu atlet dengan nilai kekayaan yang sangat fantastis dan bergabungnya dirinya ke Al Nasser memang sebagai sebuah penghargaan atas karir luar biasanya selama ini. Jadi itulah pembelaan dari legenda dunia saat Ronaldo dicap sebagai pemain mata duitan setelah pindah ke Al Nasser. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!